Buatnya kecil, ini gak bikin rumah kalian jadi jeglek atau gak bikin kos-kosan kalian mati lampu Lumayan cepet untuk proses pengeringan rambutnya Suaranya juga gak yang terlalu ribut banget, gak yang berisik banget, gak bising Ini Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo Di video kali ini gue bakal nge-review hair dryer 40 ribuan Buat yang penasaran, tonton videonya dari awal sampai akhir Jangan buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue Yuk kita langsung masuk ke videonya Nah jadi guys, seperti yang gue bilang tadi, gue bakal review hair dryer cuma 40 ribuan Ini produknya dari GM Beer Dia ada dua warna ya, pink sama yang hitam dan gue dapet yang warna hitam Untuk GM Beer ini, dia hair dryer termasuk yang murah banget Dia klaim kalau sini ada kecepatan motor, kecepatan angin, tahan lama dan fungsi penyesuaian Ya itu dari pengaturan suhunya sama angin Kita bahas dulu dari anginnya, katanya anginnya bakal kencang banget Jadi ada dua pengaturan suhu angin yang bagian bawah ini adalah pengaturan anginnya Jadi kalau kalian mau angin yang kecil, dipencet yang tengah Kalau kalian mau angin yang besar, kalian pencet lagi sampai di yang kedua ya Nggak bikin rambut kita jadi bercabang, terus juga nggak bikin rambut juga jadi kering Dan dia juga bisa keringin rambut dengan cepat Gitu guys, jadi nggak sampai 30 menit Eh nggak sampai berapa, 10 menit udah kering gitu Jadi lumayan cepat untuk proses pengeringan rambutnya Terus untuk kalian yang tinggal di kosan, yang masih kuliah atau masih sekolah Tapi di rumah kalian tuh wattnya nggak bisa yang gede-gede Kalau pakai hair dryer itu biasanya kan ada yang 800 watt gue punya Kayak yang dari brand, apa tuh namanya, brand apa ya Ya lupa lagi namanya Pokoknya gue udah pernah review hair dryer Hair dryer yang gede, lumayan gede itu, itu dia 800 watt Kalau ini cuma 100 sampai 400 watt aja Jadi buat kalian yang di rumah wattnya kecil Ini nggak bikin rumah kalian jadi jeklek atau nggak bikin kos-kosan kalian mati lampu Gitu guys, karena cuma 100 sampai 400 Maksimalnya di 400 ya Kalau suhunya ada 3 ya Suhunya pertama yang 0 ini cuma angin-angin biasa Kalau yang kedua dia hangat, yang ketiga panas Panas juga bukan panas yang bikin rambut jadi kering gitu Panasnya pas untuk ngeringin rambut lah Untuk produknya, ini gue dapet si hair dryer-nya Nanti bakal dibungkus pakai bubble wrap Terus dia model untuk sambungan kabelnya Dia bukan yang puter gini ya Jadi dia nggak bisa diputer nih Cuma begini aja Kan ada yang bisa diputer, ini nggak bisa muter Colokannya dia masih yang biasa ya, worth it Sama harganya sih menurut gue worth it ya Terus ini juga, ini gue pakai juga guys Ini kalau kalian mau pakai tutupnya Eh mana salah ini Kalau kalian mau pakai lebih persisi Kalau mau dibentuk bisa pakai ini Tapi kalau gue sih cuma buat ngeringin aja Karena gue kurang bisa untuk ngebentuk rambut juga Jadi gue cuma ngeringin pakenya gini aja Suaranya juga nggak yang terlalu ribut banget Nggak yang berisik banget, nggak bising Ini sekarang mari kita cobain aja Nah itu dia guys yang udah gue cobain di rambut Kalian bisa lihat rambutnya bisa kering Hanya kurang dari 10 menit Tapi sayangnya gue lupa dikasih stopwatchnya Tapi gue hitung tuh memang kurang dari 10 menit Udah bisa kering rambutnya Jadi menurut gue untuk harganya itu Harganya sekarang di Rp43.700 Nggak sampai Rp50.000 kalian udah bisa dapetin hair dryer Dan ini tuh ada juga di Shopee Mall Kalau kalian mau nanti linknya gue akan taruh di dashboard Menurut gue untuk harga Rp40.000 Bisa ngeringin rambut dengan cepat Terus ada pengaturan suhunya juga Ya suaranya juga nggak terlalu bising banget Memang nggak terlalu yang bagus banget sih Gue kan belum punya yang bagus banget juga Kayak Dyson dan yang lainnya gue belum punya Tapi gue punya yang hand river ya Gue punya yang hand river itu Itu menurut gue udah lumayan oke Tapi dia 800 watt Jadi kalau kalian nyalahin lampu Dan yang lainnya masak nasi Mesin cuci itu bakal jeglek Kalau yang ini versi hematnya Untuk material-materialnya Pastinya akan berbeda dengan hair dryer Yang harganya lebih tinggi gitu Tapi kalau anginnya Anginnya agak sedikit beda sih Memang lebih gede kekuatan yang 800 watt Tapi kalau buat kalian yang Misalnya punya Membutuhkan pengering rambut Yang simple-simple Yang cuma buat di rumah Biar kalian abis keramas Mau pakai kerudung Biar nggak basah Ini udah sangat membantu ya Udah cepat juga Lewat juga Harganya murah juga ya Untuk ketahanannya Gue belum bisa Pastikan berapa Awet atau ungganya Nanti kalau misalkan Memang sudah mati Hair dyernya Dengan berapa bulan Nanti gue akan View lagi di Empty product mungkin ya Kalau misalkan udah rusak Atau gimana Tapi hair dryer gue Buat kalian yang nanya nih Hair dryer gue yang sebelumnya Itu masih hidup nggak sih kak Masih ya Hair dryer gue masih hidup Padahal gue pakai setiap pagi Pagi doang sih Gue keramas di pagi hari Terus sama anak gue juga pakai Gitu kalau mau sekolah Gitu guys Gimana menurut kalian worth it atau nggak Atau kalian udah ada yang juga pakai Kalian bisa sharing di kolom komentar Sama nggak nih sama pengalaman yang gue rasain Gitu Supaya temen-temen yang lain juga bisa Dapet versi kalian Gitu guys Ini gue reviewnya Bener-bener yang gue rasain Gitu Kalau dilihat Kita juga harus seimbang guys Lihat dari harga Dan lihat dari hasil Gitu Jangan Misal kecuali harganya mahal Tapi hasilnya kurang bagus Baru kita bisa bilang Itu kurang bagus Tapi kalau ini Harganya cuma 40 ribu Tapi udah bisa ngeringin rambut 10 menit Nggak bikin rambut kering juga Maksudnya nggak bikin Rambutnya kering patah Terus juga Cukup buat ngeringin Oke sih Oke deh Baterai gue udah mau habis Guys Gue mau pamit undur diri ya Sampai ketemu di next video Bye bye